Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Kita rilis dari data BNN beberapa waktu yang lalu bahwa dari satu provinsi saja misalnya Dari Gonsu itu, Cina itu, itu sampai 250 ton per tahunnya masuk 250 ton Nah ini menggambarkan bahwa betapa narkoba itu dari berbagai negara itu dipasok ke Indonesia Nah baik melalui pintu laut, udara, dan darat ini semua menjadi celah Nah di sisi lain yang menjadi masalah juga tidak hanya kita menjadikan pasokan ini jadi masalah Tapi juga ada produksi-produksi dalam negeri katakanlah seperti itu Yang merupakan home industry yang bisa diracik sendiri oleh anak-anak dan sebagainya Ini membuat situasi semakin memprihatinkan Mungkin bisa lebih menjelaskan lagi begitu ya Kalau semuanya dari saat ini kita melihat banyak Kita masuk di bonus demografi begitu Pak Dampak dari akibat pemakaian narkoba mungkin lebih di-annonce lagi dari Pak Ishak dan juga Ibu Nur Hayati Ya silahkan Ibu Ya jadi ya bonus demografi tadi inilah yang menjadi salah satu faktor yang juga kita perhitungkan Sehingga memang kita mengantisipasi ini dengan melakukan kegiatan yang masif juga Karena penjelaskan masif maka upaya-upaya pencegahan juga harus lebih masif juga gitu Ya disini kami hadir ada kepulauan bidang pemberantasan Kenapa dua hal ini menjadi penting karena sebenarnya perilaku masyarakat itu ada yang sehat Ada yang sudah pakai Kalau sudah pakai yang 2,2% tadi itu treatmentnya hanya ada dua Treatment pertama adalah proses hukum Treatment yang kedua adalah rehabilitasi 2,2% itu Tetapi yang kepikiran kita ini yang bagaimana 97,8% yang masih sehat Ini harus kita lindungi, harus kita kasih edukasi, harus kita kasih guidance Agar dia tidak akan pernah migrasi menjadi pemakaian narkoba Coba-coba pakai Nah makanya kita melakukan serangkaian kegiatan Baik di kampus-kampus, di sekolah dan dimanapun Dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, komponen masyarakat Untuk bisa kita bekerjasama bersinergi di dalam upaya pencegahan ini Kalau di Sulawesi Selatan sendiri Pak, ini wilayah-wilayah mana Begitu yang menjadi potensif nyebaran narkoba Begitu Pak Isha Mungkin bisa ditambahkan juga dengan Oh iya, jadi dari sisi wilayah Kita sekarang ini sudah hampir menyimpulkan bahwa tidak ada lagi daerah yang steril Dari sisi perkotaan, pedesaan, bahkan sekarang narkoba masuk ke desa Bahkan ada asumsi bahwa para pengguna, para pengguna itu merasa lebih nyaman melakukan aktivitasnya di desa dibanding dengan kota Kemudian dari sisi kabupaten misalnya, wilayah katakanlah Itu memang hampir penyebarannya sama semua Walaupun ada beberapa kabupaten yang memang kelihatan menonjol ya Dari kasusnya, pengguna Terima kasih